Jika kalian pernah nonton video-video kita sebelumnya, atau pernah lihat barang-barang ini entah itu di hotel, mal, atau rumah keluarga kalian, sini. Fake Architect kasih tahu nama barangnya, termasuk cara pemasangannya. Nama produknya itu adalah kulit batu dengan bahan dasar batu alam asli yang dikupas. Memiliki banyak sekali jenis dan warna. Ada yang biasa, ada juga yang bisa tembus cahaya. Memiliki dua jenis ukuran, yaitu slab kecil di ukuran 61 x 122, dan slab besar di ukuran 122 x 244. Setelah Fake Architect mengupload video ini, ada beberapa komentar yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara pemasangannya, khususnya untuk jenis yang tembus cahaya seperti ini. Pada video kali ini, Fake Architect akan memberikan informasi secara detail cara pemasangan kulit batu jenis translucent. Semoga video ini memberikan informasi dan juga inspirasi bila kalian ingin menggunakan produk-produk dari kulit batu di dalam rumah kalian. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah pemasangan. Lokasi Pada proyek kali ini, akan dipasang menjadi display di showroomnya Flooring Parket. Siapkan lokasi dan bidang yang ingin dipasang. Disiapkan box, bisa terbuat dari rangka triplek yang dipungkus menggunakan HPL, atau bisa langsung gunakan aklirik yang dibentuk menjadi sebuah box. Untuk alas dasar sebelum ditempel material kulit batu, kalian harus menyiapkan alas aklirik dengan warna putih susu. Berikan jarak antara aklirik kurang lebih 10-15 cm ke bagian dalam. Di bagian dalam adalah tempat untuk menempelkan LED strip. Agar cahaya LED strip terpendar dengan baik dan lebih terang, kalian bisa tambahkan HPL berwarna putih glossy. Siapkan material. Pastikan semua rangka sudah terpasang dengan sangat baik, dan berikut alat-alat yang dibutuhkan. Guntingseng, gerinda, mesin trimmer, lem silen, obeng, dan alat-alat pendukung lainnya. Pasang kulit batu. Lepaskan bidang yang mau dipasang. Pemasangan kulit batu lebih baik dalam posisi ditidurkan supaya lebih mudah proses pemasangannya. Ukur kulit batu sesuai dengan bidang aklirik susu. Potong menggunakan trimmer secara presisi. Tempelkan kulit batu. Sebelum memasangkan kulit batu, lepas lapisan pelindung aklirik susu. Siapkan lem silen. Gunakan lem silen clear dan beri lem silen di atas permukaan aklirik secara merata. Lalu tempelkan kulit batu di atas aklirik. Pijit secara merata agar terpasang lebih sempurna. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai lem silen mengering. Kalian bisa menambahkan isolasi kertas agar pemasangan jadi lebih baik. Sembari menunggu, kita bisa lanjut ke pemasangan lampu LED strip. Siapkan kabel dan calur kabel. Bikin garis pedoman di area pemasangan supaya LED strip dapat dipasang dengan rapi. Kalian bisa berikan jarak 10 cm antar lampu LED strip. Semakin rapat lampu LED, akan semakin baik dan lebih terang. Pasang LED strip dengan jarak yang konsisten supaya cahaya yang terpendar di kulit batu bisa lebih merata. Pasang kembali Setelah instalasi kabel dan lampu LED selesai, pasang kembali kulit batu kerangka. Pasang engsel-engselnya dan pastikan bisa dibuka tutup dengan lancar. Pembuatan pintu buka tutup ini dipilih karena lokasi ini diperuntukkan menjadi showroom sehingga akan disesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan semua sudah terpasang dengan baik. Kulit batu, lampu LED, engsel, magnet, instalasi kabel dan juga saklar. Finishing Setelah semua terpasang dengan baik, bisa berikan tambahan coating di area kulit batu untuk hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Bersihkan bekas-bekas lem dan juga kotoran. Berikut adalah tambelan before-after proyek. Dan terima kasih untuk Flooring Parket yang telah mengizinkan fake architect mendokumentasikannya. Jangan ragu untuk menggunakan madera kulit batu karena bahan yang ringan terbuat dari batu alam yang asli, pemasangan yang cepat dan mudah, dan produknya pun dilengkapi dengan garansi. Tenang saja, semua sudah fake architect berikan secara lengkap. Kalian bisa gunakan link yang ada di deskripsi. Semoga video ini memberikan informasi dan juga inspirasi buat kalian semua. Tambahkan komentar bila kalian masih ada hal yang ingin ditanyakan lagi. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai habis tanpa di skip-skip. Like jika suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.